Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Amba Ba'du Ada pertanyaan terutama dari jamaah banat Ibu-ibu muslimat, adik-adik udah menikah Itu ada pertanyaan Bagaimana pertanyaannya Ustadz? Bagaimana sih hukum mencicipi makanan Kapan ketika bulan seju Ramadan? Bagaimana hukum mencicipi makanan di bulan seju Ramadan? Apakah itu perkara yang boleh? Ataukah harus ditinggalkan dan sebagainya? Kita jawab Sesungguhnya mencicipi makanan pada bulan suju Ramadan Ini asal hukumnya makru Apa itu makru? Kalau ditinggalkan dapat pahala Dilakuin gak dapat apa-apa Artinya apa? Lebih baik ketika bulan suju Ramadan Ketika sedang berpuasa Itu makanan jangan dicicip Ini lebih baiknya Akan tetapi kemudian Para ulama mengatakan Boleh mencicipi makanan Apabila seseorang tersebut menjadi juru masak Tukang masak di suatu tempat Jikalau masakannya tidak enak Bosnya marah Pelanggan kagak ada yang datang Boleh mencicipi makanan baginya Atau mungkin ada orang mencicipi makanan Gimana? Karena dia takut dan dimarahi sama suaminya Karena kadang suaminya itu suka marah Kalau makanannya rasanya gak ngejelas Bagaimana hukumnya? Oh bagi yang seperti itu Hukumnya boleh? Tidak apa-apa Tetapi kemudian ada yang penting Ada yang lebih penting dari itu Apa itu? Bagaimana cara kita Ketika mencicipi makanan Gimana sih cara yang benar itu? Ini yang paling penting Nah Tapi sebelumnya ingat ya Bapak-bapak Yang statusnya menjadi suami Itu kalau seandainya Makanan yang disubuhkan ketika berbuka puasa Seandainya ada kekurangannya dikit Sama istri-istri kita Ada kurang-kurangnya dikit Mungkin kadang keasinan gitu ya Atau mungkin kadang Ya terlalu gak enak lah Untuk kita makan ya Misalnya seperti itu Maka ini kita sebagai suami Jangan marah mulu Kita sebagai suami Sabar Kita sebagai suami Oh bilang yang enak dong Bilangnya Wah ini makanannya enak loh Tapi jangan lupa ya Besok tambahin garamnya dikit ya Nah gitu caranya Jangan jurus piring Jurus piring apa itu terbang Jangan Itu mah gak baik Artinya apa? Ini kemudian Menjadi problema Kadang setiap kali bulan puasa Ibu-ibu mah Seperti itu Ada yang pengen Betuk mencicipi makanan Dan sebagainya Maka oleh karena itu Kita jawab sekali lagi Hukum mencicipi makanan Hukum asalnya Makruh Tetapi kalau ada sebabnya Misalnya menjadi tebak Menjadi tukang masak Atau takut Tersuami marah Maka boleh Akan-akan Tetapi Cara untuk Mencicipi makanan Itu yang penting Bagaimana caranya? Caranya begini Ambil makanannya Celupin dikit Ketika dicelupin Setelah itu Langsung Kumur-kumur Nah ketika Udah masuk sini Kan udah karuan Itu rasanya Ada manisnya lah Ada kurang gulanya lah Ada asinnya lah Ada tawar Dan bagaimananya Itu kan udah karuan ya Ambil Jangan langsung ditelan Nah itu Nah itu Ambil air Kumur-kumur Aman Begitu caranya? Iya Sama ketika Misalnya gigi berdarah Kadang orang giginya berdarah Dia ludahin Twek Twek Bagaimana hukumnya? Gak bener tuh caranya Boleh ngeludahin Tapi gak cukup Lalu bagaimana? Handaknya kumur-kumur Mencicipi makanan Juga begitu Bagaimana? Ambil Setelah mencicipi Ludahin dikit Setelah itu Ambil air Kumur-kumur Selesai? Selesai Selesai Tapi jangan begini Manis? Jangan Kalau begitu Batal puasanya Kenapa? Itu bukan mencicipi Tapi dihukum Seperti Orang yang Makan-makanan Maka oleh karena itu Itu hukum mencicipi makanan Asal hukumnya Makru Yaitu lebih baik ditinggalkan Tetapi Kalaupun misalnya Itu supaya Jangan menjadi penyebab Orang marah Dan sebagainya Boleh mencicipi makanan Tetapi dengan tata cara Yang sudah kita sebutkan tadi Mudah-mudahan Memanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi Boboroket Boboroket